Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa satu rumah milik warga di daerah Taman Hutan Raya Gunung Kunci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon pada Senin sore. Pohon menimpa rumah warga diduga akibat kesalahan pada proses penebangan. Rumah warga di dekat lokasi Tahura atau Taman Hutan Raya Gunung Kunci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami kerusakan di bagian atap dan nyaris amruk. Rumah itu rusak karena tertimpa pohon yang ditebang oleh petugas pengelola wanawisata Taman Hutan Raya Gunung Kunci. Selain mengakibatkan rumah rusak, dua penghuni mengalami luka di bagian kepala dan tangan, sedangkan dua orang lainnya mengalami trauma berat. Kempat korban langsung dibawa ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ini memang pohonnya lagi ada kegiatan penebangan, Pak, di Tahura, mungkin UPTD di Dinas Kehutana, Kabupaten Sumedang, yang memang ada kegiatan penebangan. Ini korban ada empat orang, kebetulan rumah korban rumahnya Pak Haji Enang, usianya kurang lebih 70 tahunan. Lurah Kota Kulon, Denny mengatakan, dirinya baru mendapat kabar sekitar pukul 14.30 Senin sore. Dini menyerahkan kelanjutan penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Resort Sumedang untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.